Hai balik lagi bersama dual gadgets punya budget sedikit bukan berarti tidak akan bisa mendapatkan HP yang berkualitas kita sudah kedapatan brand-brand smartphone asik yang selalu memberikan apa yang diinginkan warga Indonesia yakni murah tapi tidak murahan seperti yang sudah kita ketahui bersama brand yang terkenal ngasih kualitas bagus tapi harga murah di Indonesia adalah seperti Xiaomi realme dan Infinix dan khususnya untuk Infinix brand yang satu ini akhir-akhir ini sudah tancap gas dalam memberikan smartphone murah tapi berkualitas seperti Infinix Hot 10s HP ini hadir dengan harga satu jutaan saja tapi menawarkan performa chipset yang tergolong gaming dan layarnya yang besar tidak puas dengan itu saja Infinix kembali memasukkan varian lain lagi untuk menemani HP ini yakni Infinix Hot 10s NFC sebenarnya HP ini tidak jauh berbeda dengan Infinix Hot 10s biasa desainnya sama persis dan spesifikasinya hanya beda beberapa saja namun HP ini dibanderol dengan harga yang sama ada di rentan satu jutaan juga nah pada video kali ini kita akan membahas beberapa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki kedua HP ini sebagai HP yang memiliki harga satu jutaan sekaligus akan kami paparkan perbedaan dari keduanya namun sebelum masuk ke sana kami ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah mau klik video ini dan juga like-nya semoga kalian dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu dan berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan Infinix Hot 10s dan Infinix Hot 10 NFC sebagai ponsel dengan harga satu jutaan kelebihan yang pertama layar smooth kedua HP ini memiliki layar yang besar dan sebagian orang menilai ini sebagai kelebihan juga karena dengan layar yang besar dapat meningkatkan impression dalam menonton film ataupun untuk bermain game tetapi tidak jarang juga yang tidak menyukai layar besar dengan alasan dan susah digenggam ataupun susah masuk kantong baju ataupun celana namun bukan itu yang terpenting layar yang berukuran 6,82 inci ini sudah mendukung refresh rate layar hingga 90 Hz hal ini yang membuat layar HP satu jutaan ini menjadi lebih smooth ketimbang HP lain di kelasnya yang kedua performa mumpuni kedua HP ini juga memiliki chipset yang sama yakni MediaTek Helio G85 dimana chipset yang berfabrikasi 12 nanometer ini disiapkan untuk menghasilkan performa yang mumpuni dan layak disebut sebagai HP gaming entry-level untuk bermain game dan menjalankan aplikasi-aplikasi sebagainya akan terasa ringan ketika menggunakan HP ini apalagi di kedua HP ini juga sudah dibekali memori yang besar sehingga dapat membantu proses multitasking menjadi lebih asik lagi Infinix Hot 10s biasa tersedia dua varian RAM 4 GB per 64 GB dan satunya lagi RAM 6 GB per 128 GB Sedangkan Infinix Hot 10s versi NFC hanya tersedia satu varian saja yakni 4 GB per 128 GB internal storage dan menariknya penyimpanan internal keduanya juga masih dapat diperluas lagi melalui kartu SD karena sudah membawa slot SIM yang berjenis triple slot yang ketiga baterainya gede kedua HP satu jutaan ini memiliki baterai yang tergolong besar walaupun memang keduanya ini memiliki kapasitas yang berbeda Infinix Hot 10s biasa berkapasitas 6000 mAh sedangkan Infinix Hot 10s NFC kapasitasnya 5000 mAh yang keempat kameranya oke baik Infinix Hot 10s biasa maupun versi NFC-nya memiliki tiga kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 48MP kamera depth 2MP dan AI lens sebagai tambahannya untuk hasilnya sendiri memang bukan yang terbaik namun jika kita mengingat harga HP ini hasilnya sudah termasuk baik dan tidak jelek berikut ini contoh hasilnya yang kelima tersedianya NFC nah untuk kelebihan yang satu ini hanya berlaku untuk Infinix Hot 10s NFC saja karena untuk Infinix Hot 10s yang biasa belum ada fitur NFC-nya dan memang selain baterai dan varian RAM tadi cuma fitur NFC yang menjadi perbedaan Infinix Hot 10s yang biasa dengan yang versi NFC Infinix terbilang berani menghadirkan fitur NFC di HP dengan harga 1 jutaan ini karena memang hingga saat ini untuk HP HP di harga 1 jutaan memang masih sulit untuk menemukan fitur NFC dan Infinix sudah membekalinya pada Infinix Hot 10s NFC dan itulah beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Infinix Hot 10s biasa dan Infinix Hot 10s NFC dan selanjutnya kita masuk ke kekurangan kedua HP ini kekurangan yang pertama resolusi layar masih HD sudah disinggung pada kelebihan yang mengenai layar HP ini tapi di sisi lain layar yang berukuran 6,82 ini menggunakan layar IPS dengan resolusi yang masih HD layar HD ini tampak kurang jernih tidak seperti HP HP lain dengan harga yang mirip yang layarnya sudah full HD yang kedua port USB jadul jenis kabel yang marak di zaman sekarang pastinya adalah USB type-c soalnya hampir semua HP sekarang mulai dari yang harganya 1,5 juta ke atas memang sudah menghadirkan jenis port pengisian daya ini selain dapat memindahkan data secara lebih cepat USB type-c juga lebih nyaman digunakan berbeda dengan micro USB yang masih digunakan Infinix Hot 10s di mana anda harus benar-benar memerhatikan posisi kabel saat akan mencolokkan supaya pas yang ketiga belum fast charging kekurangan yang satu ini sebenarnya berhubungan erat dengan yang sebelumnya selain hanya hadirkan micro USB perangkat juga tidak dibekali dengan kemampuan fast charging sama sekali sayang mengingat baterainya punya kapasitas yang gede justru fast charging lebih dibutuhkan pada kasus seperti ini durasi pengisian daya pun dijamin akan berlangsung dengan begitu lama untuk mengisi baterai 6000 dan 5000 miliampera jam disarankan pengguna melakukan pengisian daya overnight sebelum tidur soalnya teknologi baterai juga didukung oleh savecas yang akan menonaktifkan pengecasan saat baterai mencapai 100% sehingga tidak perlu khawatir HP over charge itu saja kekurangan yang dimiliki oleh kedua HP ini selanjutnya kita masuk ke kesimpulan soal brand HP murah yang bisa diandalkan Infinix memang jagoannya terbukti dengan hadirnya Infinix Hot 10s dan Infinix Hot 10s NFC yang menawarkan spesifikasi yang dapat bersaing dengan harga yang hanya satu jutaan kelebihannya yang begitu banyak kami rasa cukup mampu membuat sub-brand Redmi dan Realme jadi ketar-ketir pasalnya belum banyak HP satu jutaan yang berani pasang layar begitu besar seperti Infinix Hot 10s kendati masih HD plus tapi layarnya sudah dipasang dengan laju penyegaran 90 Hertz kapasitas baterainya juga bukan main besar dengan baterai 6000 mAh pada Hot 10s dan 5000 mAh pada Hot 10s NFC siapapun bisa leluasa bermain game menonton film mengedit foto tanpa harus terpaku oleh waktu dan spesialnya untuk Infinix Hot 10s versi NFC dengan harga kurang dari 2 juta sudah tersedia fitur NFC kedua HP ini worth it untuk dibeli namun kami sarankan jika kalian bukan pengguna NFC lebih baik pilih Infinix Hot 10s biasa saja mungkin itu saja video kali ini semoga bermanfaat dan jangan lupa like serta subscribe dan terima kasih